Kepolisian itu adalah mengatakan militer. Nah seperti itu. Jadi maka ini tidak terlepas dari adanya perintah jabatan itu. Tidak terlepas dari adanya doktrin militer. Nah tadi kalau Ahri mengatakan bahwa hal tersebut, coba di dalam kitab undang-undang hukum bidana militer, pasal 103 kalau nggak salah. Kalau saya salah mohon ditegur majelis. Jadi pasal 103 KUHB itu ada beberapa yang tentang kewajiban prajurit bahwa-huan melaksanakan perintah atasan. Nah ini diatur di dalam kitab undang-undang hukum bidana militer. Satu bahwa prajurit bahwa-huan berkewajiban melaksanakan perintah atasan dalam hal perintah tersebut merupakan perintah dinas. Perintah dinas. Ini jelas termatuk di dalam pasal 103 ayat 1 KUHBM. Bidana militer. Nah oleh karena itu, kenapa saya kaitkan dengan doktrin tadi bahwa selama ini di Indonesia adalah bahwa perintah jabatan itu adalah doktrinnya doktrin militer. Ini, ini, ini kalau ini pendapat saya. Kalau tadi mengatakan, saya rasa ahli pasti akan sependapat. Nah, namun ada ketentuan-ketentuan di dalam pasal itu. Ya. Ada ketentuan-ketentuan terkait masalah itu, yaitu satu, disampaikan oleh atasan yang berwenang. Tadi ahli sudah menyebutkan. Kedua, dalam lingkup kewenangannya yang berisi perintah dinas. Perintah dinas. Atau berhubungan dengan kepentingan dinas. Ini ada tiga. Ya. Tidak bertentangan dengan hukum. Ini yang paling fokok. Tidak bertentangan dengan hukum. Perintah jabatan itu tidak bertentangan dengan hukum. Nah, ada lagi ayat B-nya. Prajurit bahwaan yang melakukan atau tidak mentaati, walaupun itu perintah atasan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut, tidak diterapkan pasal 03. Ada lagi peraturannya. Begitu juga di dalam huruf C, majelis hakim dalam mengadili tindak bidana yang dilakukan bawahan, karena melaksanakan perintah atasan harus memperhatikan tersebut. Makanya kami kaitkan dengan doktrin tadi, supaya nanti kita memahami bahwa perintah dinas itu apa. Nah itu. Ada tiga juga, yaitu situasi dan kondisi psikologis prajurit bahwaan pada saat menerima perintah tersebut. Tadi sudah disebutkan oleh ahli. Kedua, intelektualitas dari prajurit bahwaan pada saat menerima perintah tersebut. Ketiga, perbedaan jenjang, kepangkatan tersebut. Maka, menurut ahli tadi, bahwa perintah jenjang itu bisa masuk. Apakah ini masih dilakukan di dalam salah satu tadi menyangkut masalah? Perintah Jabatan itu salah satuan dari kepolisian. Mohon bisa mendapatkan pencerahan ini. Terima kasih. Makasih penduduk umum. Luar biasa sekali pertanyaan Anda. Terus begini, yang disampaikan oleh penduduk umum tadi adalah dalam lingkup militer yang bersifat tentu bersifat like spesialis dari KUHP. Dan pasal 51 KUHP sebagai ketentuan umum ini sebenarnya untuk sipil. Nah, makanya kalau kita kaitkan juga, ada juga ketentuan di pasal 413 kan tentang kejahatan jabatan. Manakala seorang komandan angkatan bersenjata yang menolak atau mengabaikan penggunakan kekuatan di bawah perintahnya, yang diminta penguasa sipil, ada ancaman pidana untuk itu. Nah, jadi memang ini konteksnya adalah, kalau ada keraguan-keraguan, akan hapusnya elemen melawan hukum tadi. yang seperti saya sampaikan dalam konteks berita jabatan atau abteluk bevel, maka kita harus melihat dari sisi kesalahan psikologisnya. Apakah dia memiliki guilty mind untuk melakukan tersebut? Sekalipun memang dia tahu bahwa itu perbuatan yang salah, yang dilarang, yang melawan hukum, bahkan menghilangannya orang lain. Tetapi ketika dia berada dalam konflik seperti itu, maka ukuran-ukuran kesalahan normatif sangat sulit itu dipakai. Tadi penduduk umum juga menyampaikan bagaimana keadaan psikologisnya, psikologisnya kan? Saya ikuti izinku, saya ikuti kembali. Jadi itu sangat matters untuk menentukan bagaimana apakah seseorang itu bisa dimintakan petanggung jawaban pidana atau tidak. Demikian betul. Terima kasih, Ahli. Oleh karena itu, saya masih harus mendapatkan pencerahan lagi menyangkut hal tersebut. Maka, berkaitan dengan hal tersebut, melihat adanya, oke, kita, kalau saya melihatnya dari perintah jabatan itu adalah menyangkut masalah doktrin militer, walaupun pasal 51 KUHP, jelas itu untuk sipil. Namun, ini yang tidak bisa kita lepaskan. Karena apapun yang ada, ini adalah untuk mengkrip. Seolah-olah bahwa suatu perintah jabatan itu menjadi suatu perintah kedinasan. walaupun tadi saya sampaikan kepada ahli bahwa itu secara tiga tadi, ada yang dilarang oleh secara sosial masyarakat dilarang untuk dilakukan. Hal-hal seperti itu. Nah, ini menjadi suatu hal yang harus kita jelaskan pada masyarakat bahwa ini apakah hal-hal tersebut bisa dipertanggung jawaban atau tidak. Nah, menurut ahli bagaimana ini? Ya, mungkin tadi saya, terima kasih penuh umum, makanya tadi saya sudah jelaskan, memang pembentuk undang-undang tidak menentukan perbuatan apa yang tadi item-item yang penuh umum sampaikan tadi, tidak membatasi tersebut. Maka dari itu untuk membereskan segala perdebatan yang ada, dalam rumusan KOHP baru ini memang dijelaskan perbuatan itu dilarang. Yang dilakukan dalam perintah jabatan itu memang sesungguhnya dilarang. Dan yang hapus itu adalah maun hukum. Kalau ada keraguan-raguan, maka perlu dilihat dari sisi subjective on right elemennya. Nah, tapi memang saya bisa memahami bahwa ketika membaca apakah ada hubungan secara de facto dari jure, pengendalian efektif, kadang-kadang, menurut umum, dari literatur yang saya miliki, seorang bawahan itu berada dalam situasi yang sulit untuk mengabaikan atau menolak atau menghindari adanya perintah tadi. Karena, apa namanya, jarogar-jarogar seperti siap pelaksanakan, siap pelaksanakan itu sangat mungkin menjadi suatu hal yang menentukan tadi faktor lingkungan dia, sehingga membawa dia pada sikap determinisme tadi. Bahwa kandak dia, gak ditentukan sendiri, tapi bergantung pada faktor lingkungan yang merupakan satu mata rata akibat dari apa yang dia putuskan. Demikian. terima kasih. 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 Terima kasih.